Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Halo selamat malam Mbak Siti Roma bisa mendengarkan suara saya dengan jelas Halo assalamualaikum mis Selamat malam Assalamualaikum salam Selamat malam juga Ini teman-teman mana belum masuk Masih di kelas ekonomi mis Kalau bisa sudah selesai 5 menit yang lalu ya Iya mis Oke sambil kita tunggu ya Iya mis Mbak Siti mungkin diwara-wara temannya ya Klas sudah dimulai gitu Iya mis Saya info teman-teman mis Iya siap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 karena materi kita kan sudah mulai masuk latihan soal, latihan soal, dan latihan soal jadi minggu kemarin kita sudah latihan soal yaitu soalnya yang sudah kita bahas nomor 1 sampai nomor 20 jadi untuk malam hari ini kita melanjutkan mulai nomor 21 sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati oke, sambil saya lihat teman-teman ada yang cat mungkin masih ekonomi iya, miss masih ekonomi ekonomi harusnya sudah selesai ya iya tadi mulai jam berapa ekonomi? jam 21 iya kan, jam 9 pas ini mbak mbak siapa? tadi lupa mbak Siti kemarin masuk kelas gak mbak Siti? masuk, miss oke, kalau masuk kelas berarti tahu ya sistemnya untuk malam hari ini seperti biasa sediakan buku terserah boleh di handphone di note masnya kayak di handphone dicatat nanti di screenshot dikirim boleh pakai buku tulis juga boleh lebih enak dan nanti apabila jawabannya salah nanti dikasih kurung jawaban yang benar seperti itu oke karena memang yang hadir baru mbak oh mbak Siti terus ada mbak Krodiah sama mas Dharma ada mbak Buzawinata oke sudah pada masuk kita tunggu sebentar ada mbak Korotun selamat malam yang baru hadir siapa lagi ini? selamat malam, miss selamat malam mbak Korotun ada mbak Puji selamat malam, miss assalamualaikum waalaikumsalam mbak Puji oke, yang lain mana? baru sedikit ya lagi otw otw lagi jalan kaki mungkin ya kalau sekolah di formal temen sekali ini pelajaran ekonomi agak melebihi waktu ya saya sudah menunggu lebih dari 10 menit tadi assalamualaikum selamat malam selamat malam mbak Bibi ya maaf saya rasa sudah ada 9 yang hadir gak apa-apa langsung kita mulai ya selamat malam selamat malam jadi teman-teman jangan lupa disediakan buku terserah buku di catatan manapun yang penting teman-teman bisa menulis jawaban jadi seperti yang kemarin yang sudah hadir jadi sistemnya sama sediakan buku kalau tidak pakai buku boleh di handphone di laptop ataupun di note yang penting nanti bisa kalau yang buku ya di foto kalau yang pakai note to land atau yang pakai di handphone atau di laptop nanti bisa di screenshot di kirimkan di messenger jadi bukti pembelajaran kita langsung saja kita mulai karena memang tadi sudah dibuka dari tadi ditemani sama mbak mbak Siti tadi ya iya jadi langsung mulai saja oke untuk soalnya yang dari kemarin soalnya mana soalnya mana oke dari kemarin wifi saya gak bisa wifi saya tidak bisa karena memang belum dibayar ya kalau wifi disini kan setiap bulannya 250 lah kurang sedikit eh lebih sedikit lah 240-an jadi kemarin selamat malam gak bayar jadi gak bisa nge-upload karena kalau nge-upload itu kan setidaknya pakai kuota kalau pakai kuota saya tidak pakai kuota juga saya pakai jadi agak susah kemarin terus minggu kemarin tidak masuk karena sakit kemarin sempat sakit biasa sakit diare tapi diarinya itu sampai temam gak tahu katanya ada yang bilang muntaber ya kalau gak ada yang bilang diseksi gak tahu itu yang benar yang mana yang penting sakit perut sampai 3 hari jadi Alhamdulillah malam hari sudah beriksa oke sudah sudah sembuh ini sudah siap bukunya catatannya dan lain-lain kalau sudah siap kita masuk lanjutannya nomor terakhir kita bahas nomor berapa 21 atau 22 22 20 20 sekarang 21 21 kita langsung saya mulai siap mis perangkat ke ke saya buka jadi buat mana ya kok mana ya kok sebentar ya coba ini aku gak kecilin ini gak bisa dikecilin gak apa-apa oke nomor 21 teman-teman silakan sambil dibaca sendiri dan cari jawabannya ya oke nomor 21 ideologi Pancasila yang bersifat dinamis memberikan dampak positif terhadap perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia alasan bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena Pancasila A bersifat terbuka terhadap masuknya pengaruh positif perkembangan zaman B sangat bersifat statis terhadap perubahan dan perkembangan zaman C selalu berkembang sesuai dengan kepentingan dan tujuan penguasa D sangat terbuka terhadap seluruh dampak negatif perkembangan zaman E bersifat statis dan bersifat dinamis terhadap perubahan dan perkembangan zaman silakan teman-teman di dan dijawab ya maksudnya dibaca di dicermati baik-baik E jawabannya apa B E E E E B E B E 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 A A A E oke ada 3 jawaban ada yang memilih 3 oke disini kita masuk pertanyaannya yang akan kita berangkat ya ideologi Pancasila yang berisipat dinamis yang dampak positif berikan dampak positif terhadap perubahan perkembangan alasan bahasa Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai ideologi terbuka alasan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah jawabannya langsung aja jawabannya adalah bersifat terbuka disini pertanyaan ideologi terbuka jawabannya bersifat terbuka terhadap maksudnya pengaruh positif terbuka 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 betul A siapa yang menjawab selain A saya jawab Pak matahari dan perubahan dari kekuatan terbuka patis dan persifat dinamis ini B sama E kurang 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 sama oke langsung nomor 20 yang salah dan lupa kakak kurang kebuka nanti kita nanti berapa salah berapa oke nomor 22 miss maaf mau tanya mulainya dari nomor 21 ya saya baru masuk miss kalau yang baru masuk misal yang baru masuk 22 langsung nomor 22 aja ya miss terima kasih oke nomor 22 Pancasila bagi keju terbuka mengandung makna bahwa B miss nilai Pancasila tidak dapat diubah oleh siapapun B nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat dikembangkan sesuai dengan peningkatan tanpa Indonesia dan tanpa penjaga C nilai-nilai dasar Pancasila harus pegangan para penjabat negara jadi nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikaitkan sebagai karena E nilai-nilai dasar Pancasila hanya pegangan para penjabat itu akan termati nomor 22 saya kejawabannya B miss yang terkenal B oke coba ya oke yang terkenal ada gak yang terkenal ada gak Saya rasa tidak ada ya Berarti betul semua Jadi Pancasila sebagai Pancasila Nilai-nilai dasar Pancasila Dapat dikembangkan Sesuai dengan Dan tersebut Berarti betul semua loh Ini satu Kita lanjut nomor Blok menilai Nilai yang merupakan cita-cita Serta nilai-nilai yang dianggap baik Yang memiliki norma yang jelas Dan yang memiliki norma yang jelas Yang memiliki norma yang jelas Dalam norma yang praktis Sebagai praktis Sebut A, nilai dasar B, nilai material C, nilai material C, nilai praktis E, nilai instrumental E, nilai instrumental E, A, mis Nilai instrumental Nilai instrumental A, E E, emis E, emis E E E E D E apa B B apa C D E 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 C C C C C C C C A C Sama E Suaranya mantul Suaranya mantul Suaranya mantul Suaranya mantul Oke langsung saja ya Misalnya apa Nilai yang Serta nilai-nilai yang dianggap Baik harus dianggap Dan harus Direalisasikan Sebagai Bukti COVID Adalah Siapa yang mencapai Eh siapa tadi Saya Salah ya Berarti Nomor 24 Nomor 24 Nomor 23 apa Mis Misalnya instrumental E Instrumental Sedia ya Nomor 23 ya Jawabannya Nomor 3 ya Jawabannya Nomor 24 Pancasila sebagai Sementara Pancasila Sebagai Sementara Dalam kehidupan Permasakan Pertama 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 Dengan Demikian Seperti Pertama Pajak Pemisi Memang A Etika Dalam kehidupan Pemajak Pemajak Sebagai generasi Penerus B Etika Pergaulan Bangsa Indonesia Dengan Bangsa Bangsa Lain Di Dunia Yang Derajat C Dasar Moral Tentang S Berkata Pemajak Dan Tingkah Laku Antark D Berkata Sikap Dan Kebangsa Indonesia B Etis Moral Yang Menjadi Perdoman Yang D D D D Berkansi D D D D D D D Dasar Moral Tentang Baik Buruk Berkaitan D Selain D Ada yang menjawab Selain D Ada yang menjawab Selain D Ada yang menjawab Selain D Berarti Jawabannya Betul Semua Jawabannya Adalah Dasar Moral Satu Buruk Dan Kita Oke Betul Betul Semua ya Berarti ya Peningkatan ya Ini ya Nomor 25 Nomor 23 Berkenasan 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 B Yang Jika Pancas Dalam A Berbibawa Dihadapan Bawahan D D D D D D D D Dapat dipercaya dan bertanggung jawab D. Melaksanakan tugas dengan baik E. Dapat dijanjikan panutan dalam tugasnya Dapat dipercaya C Dapat dipercaya dan bertanggung jawab C C C C C Tadi kayak ada yang jawab A, siapa yang jawab A? Tidak ada, jawabannya C semua Tidak ada, jawabannya C semua Oke yang berjika apa pemimpin itu dapat dipercaya jawabannya C betul semua saya rasa yang paling sudah kalau yang mencapai C berarti jawabannya C nomor 25 oke, nomor 26 oke, ini punya soalnya tadi sudah didonor soalnya ada dua soal di NRB jadi teman-teman bisa buat latihan di rumah berdasarkan undang-undang dasar untuk pemerintah Indonesia adalah pemerintah Indonesia adalah presiden jika sedangkan presiden konsisten ngerit seribu senarap tersebut kesatuan persentukan republik republik pemerintah komentar republik persentukan federasi kesatuan persentukan devokasi terpengsin B K B 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 oke langsung terima kasih kelamaan ya karena yang sudah tahu berarti langsung dijawab jawabannya adalah B betul semua ini sudah punya jawabannya atau memang sudah tahu jawabannya ini maksudnya bisa semua ini nebak-nebak aja nebak-nebak nebak-nebak ya betul ya kenapa kemarin niatnya gini loh tidak saya upload karena nanti biar dikasih soal langsung dijawab setelah itu nanti baru saya upload teman-teman nanti dikasih jawaban karena punya jawabannya gitu tapi gak apa-apa yang satu sudah saya upload nanti yang soal dua itu teman-teman kerjakan nanti teman-teman ini ya mengoreksi gitu apabila ada yang salah kalau ini kan teman-teman gak tahu soalnya taunya langsung spontan kalau yang soal dua itu sudah saya upload teman-teman kerjakan minggu depan kita bahas berarti lebih cepat ya berarti ya kalau sudah tahu jawabannya kan lebih cepat apabila temannya ada yang salah kita koreksi bersama gitu kita masuk nomor 27 dalam ketatan negaraan Republik Indonesia menunjukkan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 bagaimana penting dalam perjalanan negara Republik Indonesia hal ini menunjukkan bahwa pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan A cita-cita luhur pemimpin bangsa B perjanjian luhur bangsa Indonesia C kristalisasi nilai bangsa Indonesia D kaedah negara yang fundamental E nilai praktis perjuangan bangsa Indonesia K kira-kira mana yang matang antara A sama T saya T A A D Sudah dikunci Sudah, langsung dikoreksi Oke, kita berhubung Dalam ketatangan negaraan Republik Indonesia Ketidukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sangatlah penting dalam perjalanan negara Republik Indonesia Hal ini menunjukkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Merupakan kaedah negara yang fundamental Apa jawabannya? Benar-benar, Dede Oke, jawabannya Yang mencapai Oke, jawabannya saya lain-lain UPS dapatnya 100-100 Kita masuk nomor 28 Oke, ini kayaknya gampang sekali ya Kalau salah Jangan sampai salah ya Insya Allah betul semua Oke, langsung nomor 28 Ini ya Saya bacakan Terus Kalau sudah saya bacakan Teman-teman diam dulu Kalau sudah saya tanya jawabannya apa Teman-teman menjawab Biar suaranya tidak tumbuk Gitu ya Oke, nomor 28 Badan eksekutif dalam arti luas D.A. Kepala negara B. Kepala pemerintahan C. Seluruh lembaga negara D. Presiden dan kabinet E. Seluruh bangsa dan negara Silakan dijawab nomor 28 Semua lembaga negara Oke, seluruh bangsa dan negara Seluruh lembaga negara Seluruh lembaga negara Seluruh lembaga negara Eh, sorry, sorry Ini yang ditanya E. Seluruh lembaga negara E. Seluruh lembaga negara Coba 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 Mas ya jawab-jawab C. Miss Lembaga negara Dalam arti luas Sinyalku muter-muter Miss Oke Mas ya dia yang Kelomani Dalam jawab Atau mas Atau mas Atau mas Atau mas Atau mas Bertahan Atau mas C E C C C C C C Bangsa 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 Ini lho badan eksekutif Lho badan eksekutif Coba 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 Lagi lagi Eh Miss Kayaknya E D Iya E C C C C C E C C C coba sebutin setiap wajah pada neksekutif setiap wajah kira-kira ayo contoh membagi eksekutif siapa saya denis gimana d oke yang betul saya salah 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 coba ayo dicari boleh ambil teman-teman berpikir terus cari di ini enggak masalah jadi kita belajar tidak mencari jawaban tapi dalam arti kita berpikir jangan oh ini jawabannya jangan dibesarkan untuk berpikir makanya dan eksekutif arti lupa saya kan lupa kita coba kira-kira kira-kira makanya tak satu-satu enggak misi siapannya adalah D berarti ini yang saya bisa jawab semua malah saya jelaskan makanya saya tidak tahu siapa jawabannya D saya banyak yang berusaha mencari yang lain jawabannya D berarti salah semua di salah semua ya saya berhenti di tangan di satu enggak siap tadi oh banyak yang ber berhenti 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 seluruh bangsa eksekutif legislatif judikatif harus belajar lagi oke nomor 29 28 28C ya mis 28 D Presidi Kabinet oke nomor 29 menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amendement kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintah antara lain sebagai berikut ini kecuali A mengangkat dan menghentikan menteri-menteri B membuat rancangan undang-undang C membuat peraturan pemerintah D mengangkat dan memperhentikan gubernur E membuat undang-undang bersama DPR ini yang ditanyakan kecuali silahkan dijawab nomor 29 D D D D D D D kayaknya dihiap E D E D E E saya E terus D ada jawaban lain selain E sama D E sudah dikunci belum bentar E E E E terus satu lagi boleh ini lagi jawaban 3 ada A sama C E E E E E oke sudah semua sudah semua D dar saya enggak saya enggak 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 tadi tadi saya cek oke mas derma cek aturan pemerintah oke jawabannya ada tiga ya ada jawaban lain yang jawabannya di hari saya saya oke oke nampak selamat selamat ada tiga jawabannya BMI Oke, nampak lagi Menurut Menurut Republik Indonesia Hasil amas Dan Bagi kepal Antara Kejungali Kejungali Jawabannya adalah Buat Bersama Betul-betul Jadi jawabannya Salah Jawabannya betul itu ini Jawabannya betul itu ini Jawabannya betul itu adalah E Nah ini Membuat peraturan-peraturan Ya ini Kekuatan-peraturan Terusnya 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 Oke kita Kita Maksud Terusnya 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 C. Presiden tidak ketanggah kepada D. JPR mengawal E. Presiden dan paket dengan batang masyarakat jabatan E. 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 Kalau sawok itu kelihatan sendiri sawoknya satu. A. 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 E. 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 Oke, saya rasa Kelemahan Pemerintah Sebelum amandumen Dan 45 Adalah Oke, kira-kira Saya ini yang betul Oke, nomor 30 itu 31, sorry, nomor 30 Nomor 31 Kelemahan Namor 31 Nomor 31 Dipilih Dipilih Nomor 30 Oke, jawabannya Jawabannya Aja, tadi Tidak, tadi 30 30 30 Itu namanya sebut nama Hai Rodia mbak dia enggak 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 nungg-nungg si mis selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Untuk latihan, teman-teman jangan lupa berarti ya di bagian depan, oke? Oke, kita lanjut nama 38. Di bawah ini adalah dampak negatif di bidang ekonomi yang berada di oleh konsumen Indonesia. Ditanyakan dampak negatif di bidang ekonomi. A, penjejam bajak di bidang ekonomi. B, pengguna sistem kimiaan pemataan yang kucuna. C, daya matahari yang kucuna. D, daya matahari yang kucuna. E, F, kecenda. Terima kasih, teman-teman. Tak rasa bersama. Bisa jawab, nama 38. A, kami. A, kami. Hai 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 tapi siapa saya ya ya karena contohnya saja Cina itu sudah masuk Indonesia Oke sekarang kalau Udah merambah saya pilih aku jauhnya aku jauhnya aku jauhnya aku jauhnya aku jauhnya aku jauhnya Hai akhirnya kelihatan kita dikasih di Indonesia di jajah di jajah di jajah sekarang kan Hai paket-paketnya yang pemerintah itu yang mau semangat untuk pelajaran bukan dan pasangan yang berasal kayak apa ya apa yang banyak itu itu namanya yang dikumpulkan ke negara kita kita tarikan Makanan tradisional Jadi Makanan tradisional kita Bukan Makanan 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 Tidak tahu namanya Tentunya gini Namanya Itu Cotok Ketil Kaca Makanan 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton